Jangan-jangan sama kan itu jadi Tomo nisi naide Ciga umono dayo Eh plagiat! Apa yang mau di plagiat? Plagiat kan memiripkan beberapa bar Dari nada dari aslinya Ngerti gak sih ngomong plagiat sebenernya Ya gini nih Suami Allah Ini gue udah pengen nih Ini kan kain Ini sempak Sebasin ini wala-wala Iya Bersih lapar banget lagi nih si Nyong Lama banget masak ya? Nih udah mateng dek Lo udah nyobain Bener-bener Ini baunya Nyong enak banget Sumpah kagak bohong Jelas lah Makan dulu kita Nyong Rasanya gurih dan wangi rawonnya Itu wangi banget Nyong Mantep pokoknya Iya lah Soalnya Indomie rawon pedas mercon Dibikinnya pake keluok asli Makanya Wanya hitam dan gurih Persis banget ya Kayak rawon Gurih, wangi, dan pedasnya Nampol kan? Gak lupa Ada topping telur asin juga Jadi makin kerasa makan rawon dek Iya bener Nyong Hmm Hmm Laper berduaian lu Hmm Dua-duanya Nyong Tapi ntar tamu juga kasih ya Nyong ya Ya udah Tapi ntar lu yang bikin gantian Nah Buat para colik di rumah Buruan dah Cobain Indomie rawon pedas mercon sekarang Soalnya Indomie rawon pedas mercon Pedas kuahnya ngaldu Enak Heee Heee Pedas nyong ya? Pedas Nyong pedas ya? Pedas Ah Halo Halo Bindi Ini baru nih deh temen gua Halo Tuker 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 Gak dari tadi ya? Tuker 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 Gak dari tadi ya? Tadi ya? Emang begitu? Kokapa aja bisa ada capit udang lagi Long dalam gua yang drama lain Kita gak ada capit udang Baik lagi di Congar PUR! Tidak ada parang di Congar Badak kumpul Heee Hei Hari ini kita kedatangan Abang-abang kita Seorang stand up komedian Penyanyi Pesilat Penghibur Penggibur Bang Diki Dipe Alhamdulillah Akhirnya kita dapat juga Jadwal Bang Diki Terima kasih Bang Diki Dapet jadwalnya suka usah Padahal sudah pengen banget sama manajer gue Ini dari acara Mas Idexnya udah bilang Setelah itu Lu mau pake catang briefing Gue pengen itu Kalau acara ini belum mulai, Abang udah di calling Berarti abang bukan bintang tamu HOST Salah dia berarti Ntar habis ini baru Oh iya iya Aman itu mah Menang baik Tapi bener ya Ini sosok yang gue panutin juga Masya Allah Soalnya banyak yang bisa gue pelajarin dari Bang Diki Dari mulai cara mengelawak Terus cara attitude Ini dari sini Alhamdulillah Luar biasa Pak Diki Saya juga mulai ajarkan Inyong Bagaimana cara membaca surat-surat pendek Bener Ya bener Harjam lu Biar lurus Ada sama Allah Jangan Jangan Dari dunia Alhamdulillah Dari sini kita banyak dapet pelajaran dari Bang Diki Orang-orang kan taunya juga kan Bang Diki seorang stand up comedian Tapi sebelumnya dia gak tau nyong Sebenernya Bang Diki itu siapa? Siapa? Dulu Stradara ya? Ah udah mulai ngaco Diki seorang Salah Salah Saya ada gangkuin juga Bukan Bang Diki Diki Dulu tuh gue pernah ngeliat cuplikannya Di potongan videonya Dia tuh pernah kayak ikut audisi juga ya bang? Audisi Dangdut Dangdut Kok bisa tau ya? Bang kan ngobrol di bawah Gak gitu Barukan bilang tim kreatifnya bagus Pacara ini memang keren Gak gitu kan Bagus Luliknya sangat dalam Bener Emang dia nih sebenernya yang bikin komentar pedes dia bang? Ah ini Saya ngeliat nih Dari 100 komentar 114 gak suka Yang 100 Yang 14 ini siapa bang gak tau Kelebihan itu Dulu pernah ikut KDI Bang Bener ikut Itu tahun berapa? KDI kedua kalo gak salah Jaman setelah Saparudin Oh iya Oh Saparudin Dua satu Saparudin kan Dua Nasar Ketiga Ketiga Saparilla Ketapain lah Ketapain lah Ketapain lah Ketapain Kalau Siti sebelum siapa? Eh sudah saya Gak ada sudah saya sih 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 Bukan KDI Gak ada itu yang bisa Gak Gak ke Sononya Gak Tadi kan gemat katanya Yang pertama tuh si Apa? Saparudin Saparudin Nasar Terus satu lagi Satu lagi cewek kalo gak salah ya Cewek Iya cewek lupa gue Saparudin Nasar siapa deh Temen-temen browsing deh Lupa Apa itu? Tapi ada Siti juga menang bang Siti Siti pertama Siti Kedua Saparudin Kediga Nasar Kalo gak salah ya Iya kalo gak salah Dua ribu berapa tuh? Itu berarti Lama banget ya Aduh dua ribu berapa itu ya? Dua ribu Empat Eh dua ribu tiga lupa Dua ribu tiga Itu abang yang mau emang bang? Jadi kini Jadi kan gue emang gue suka dangdut Gitu kan gue suka dangdut Gitu kan gue suka dangdut dari awal Jadi gini Gue tuh tumbuh besar sama dangdut sama gambus Jaman-jaman dulu kelas 6 SD Itu gue kalo lagi belajar Atau nyokap disetelin lagu Mas Habi Mas Habi Iya Lagu Mas Habi Tau gak? Yang mana sih bang? Tidak gue aja Temen-temen yang gak tau lagunya seperti ini Ini dia Ini dia Gambus Gambus Iramanya dangdut padang pasir Jaman dulu deh dangdut gambus gitu Masih jaman-jaman OM Orkest Melayu yang berusia ini masih bahasa Arab Nah covernya juga Hampir setiap malam tuh gue dengerin itu Jadi terbrainwash, terdoktrinasi sama dangdut gue Cinta banget Cinta banget Sering nyanyi dangdut Kak Dewi ngeliat talenta gue Empok gue Oh iya bener Empoknya bang Niki ini penyanyi dangdut juga Iya Dulu tuh nyanyi yang ini ya bang ya Aku tak mau gitu ya bang Iya betul Aku tak mau Itu loh Ciptaan Ukat S Bener Itu jaman-jaman Saya masih segini kali nih Masih mana? Segini Segini Ya bang Seteku Seteku Gigi Masih koko Gigi Masih koko Masih TK Masih TK Masih TK Sebelahnya baterai ya A3 Ikut audisi bang Ikut audisi lah Akhirnya gitu MNC Dekat rumah saya Dunia Sono Mas Sam Haji Iya Itu bang dari Jakarta Barat? Dari Jakarta Eh dari Bekasi Malah Satu tuh sempet tinggal di Bekasi dulu Oh bang selama di Bekasi Iya Sempet tinggal di Bekasi Oh seinget gue itu kalo gak salah Gue masih tinggal di Bekasi Iya betul Dari Bekasi Dari Bekasi ke Ponegede itu Ponegede ke apa bang? Motoran Bayangin aja subuh-subuh Terusnya belangkat jam 5 Waduh Terima kasih Iya itu ngikutin BM-nya Empo saya Pengenan Pengenan gue pengen banget Aduh gue jadi penyanyi dangdut Kan gue udah begini nih Gue udah kawin katanya Ada penerus lah ibaratnya Ada penerusnya di gitu Ah penerusnya Yaudah deh jadi penyanyi dangdut juga Gitu Gakarin deh Gak juga sih Walaupun gak juga Walaupun gak juga Ada juga Tapi bener kayaknya Pas gue ke Sona tuh ya Mohon maafin Kan gue kan pas dateng Gue gak kenal siapa-siapa Gue sendiri Oh Gue ditemenin sama temen gue Namanya Ilham Pajri Dwi Cahyuk Oh Ilham Pajri Dwi Cahyuk Oh Ilham Pajri Dwi Cahyuk Iya dia panggilannya cungkering 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 Temen sekolah gue Temen Pajri Kering Temen gue yuk Gue bilangnya juga malu ya Kering lu ada waktu gak? Iya Besok Gapain Ki Kau kemanggisan Gapain Ki Ganti inian Trepat motor Agak Gapain Ki Jawab lah Bentar gak lu ke sini dulu Gitu 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 Ya including Gitu Gitu Kering Gitu 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 Nih, waktu gue kan jadi penyanyi dandu Sambil milum tuh, pas gue ngomong, gue kan jadi penyanyi dandu Langsung minggur dia Kaget Kaget Bener, Ki Dari awal gue udah yakin Gitu kan Gitu kan Gitu kan Dari disitu Yaudah, dia mau dah, Alhamdulillah ada yang nemenin gitu Berangkatlah kita dari pagi tuh Jom 5 lewat 10 kalo gak salah gue udah berangkat sama Cukuring Dia dan motor gue berdua, ayo Ki gue temenin udah mati gue Kalau gue sampe Tar kenyal Gitu Dia bakalan gue bawa jadi orang pertama asisten manajer gue Gitu kan Gitu kan Gitu kan Kalo gue kaya gue bawa nih Uang gitu Masuk kita ke mensejid itu kan Gue gak tau harus kemana gitu kan Si Cukuring lagi ngobok-gobok kok ngobok Kering Kita nunggu dimana nih kering gitu kan Gue dateng ke pagihan Oh iya Iya, tapi udah ada yang ngantri itu Udah ada yang ngantri juga udah masuk gitu Akhirnya gue di dalam masjid Kok nunggu di dalam masjid? Iya nunggu-nunggu di dalam masjid akhirnya pendaftaran tuh baru buka sekitar jam 10.15an lho udah ya suut gua nyampe jam 6 kurang lo bayangin aja 3 jam itu 4 jam ah iya pengdagang juga masih pada adonan cuman udah biar goreng ya iya ya iya pasang ponok gede iya penggorengan gua pisang baru pisang baru jadi atuh bingungan di sini gua bilang ya jangan itu kerta dulu biar dia rapi dulu baru makan gimana tiba-tiba ngakong iya udah King itu kan kalau satu hari berapa ribu orang yang seribu 500 setiap hari jaman itu mah juga nggak ada online-online ikut ngantri saat itu lu dateng saat itu lu nyanyi saat itu lu dateng baru dapat nantian besoknya lu nyanyi ini nomor yang bakalan gue inget karena ini ada nomor terakhir aku tempel di masjid besok aku naik Alphard bagus kan seperti itu tapi tadi sangka tadi nyana temen-temen akhirnya aku mulai audisi mulai audisi ada tiga orang juri pertama siapa-siapa bang? inget gue mau? itu masih juri orang biasa tapi ada.. siapa ya? lupa gue pokoknya ada satu penyanyi dangdut senior dan dua orang biasa maksudnya mungkin dari manajemennya atau dari telernya gitu nyanyi lagu nyanyi saat itu lagu Imam S. Arifin yang apaan bang? kau pembohong dan kau pendusta mengapa engkau mencintai diri bang Marut apalagi? berusnya mau nyanyi juga bang? abang lo mau tau sih itu sebenernya baris juga bang oh bener gua baris juga apain lu sih? dagang kilok yah ini rasa kira ngantri kali saya tau kalo lagu-lagu dulu tau kan lagu-lagu tau kan? ikut datu audisi akhirnya saya audisi datu oke jadi temen-temen ngeliatin gua gini set oh udah mati gua lu udah biasa bang udah? udah ngangguk sih gua udah ngangguk tiket kalo nanti kamu keterima hari ini kamu udah ada persiapan lagunya bukan ini aja siap udah ada siap kalian list gue panjang list gue ditujuk itu bang bandingin maaf stroke alpha salah salah ada penyanggorengnya ada apa ada apa salah ini dia wah berarti perbendaharan mucik dangdutnya udah siap udah luar biasa udah luar biasa siap akhirnya gak lama dipanggilnya iya lolos lolos bang saya pikir lolos langsung jadi langsung kontestan kontestan 20 besar atau 15 besar gitu ya itu ternyata enggak masih dalam satu hari itu tiga kali nyanyi lagi dari disitu pindah ke satu doangan lagi gua nyanyi lagi di tes lagi sampai disitu gua lolos lagi habis itu gua masuk nah baru tuh yang ketiga itu di dalam studio tapi belum ada persiapan kayak show gak ada cuman gua di atas panggung oh ada panggungnya gitu di atas panggung nah dikarenakan gua nyanyi di atas panggung itu udah sekitar sore udah capek udah lelah jam setengah empat iya makan belum apa belum jaman dulu ya Pak Diki ya jaman dulu ya gak ada yang nemenin gak ada yang nemenin sayang gua mah udah masih apa ya dandan cewek cakap banget seger gitu dan tukang ini udah lagi gua iya pas naik ke atas panggung ini tukang gingseng apa mau menjadi ikat iya suara kamu bagus suara kamu bagus muka kamu berminyak gini suara kamu bagus gini 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 turun iya 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 begitu suaranya bagus prepare ada satu juri ngikutin dari dari awal awal tuh sampai yang gue ketiga dia yang awal masuk dia masuk bisik-bisik tapi gini iya dia harus gini suara betul atau gini gini ini harusnya di sini di satu kalau iya segini gini segala macem dia mati gue ya Allah ini kali dia masuk studio wah studio nya dingin banget gua mulai nyanyi dah tuh baru beberapa kali baru satu kali rap gue beberapa kali kata udah iya, makasih, apa nih, udah mati gua apa tadi salam, udah apa ya, download juga tadi gua, udah gua pales juga, kagak kenapa gua suruh turun ya pas gua ngaca, oh pantes, maka gua berminyak ganti-ganti, cuman pake outer itu-itu doang satu outer akhir gua minjam sama temen gua biar warnanya beda gitu dari audisi pertama cuman kan dikenalin itu kok bukannya masih sama kan? iya, outer minjam katanya tapi bang, zaman itu audisi ketat juga ya bang? oh ketat banget itu kagak maksudnya, nggak tau ya kalau di belakang tim yang layarnya bagaimana ya tapi saya baru tau bang, itu ada kayak beberapa ini lagi betul, jadi tidak pikiran kita tuh bang, cuman sekali audisi nah besoknya tuh pikiran kita tuh langsung suara langsung suara, langsung suara, langsung suara, langsung suara gitu ya gua tuh mikirnya juga begitu sama 5.3 kan kita nggak persiapan baju doang kan? iya, iya, iya maksudnya ada-adaannya yang gua pake itu juga cuman gua pake outer doang gitu kan? iya, iya, aduh ada outer temen gua satu lagi mau bau banget mau bau pake? iya, takutnya kamu sih wah, apa ya bagus, suara aku bau pake cuman kamu bau betul, betul betul, betul betul, betul betul, betul betul, betul pake gigi, pake gigi nggak ada kering, nggak ada kering nggak ada kering betul, betul 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 jadi kagak ada persiapan sekali ya pas gua balik gua cerita ke kak Dewi eh mohon maaf saat itu gua ketemu masih ketemu nih Ustad JV Al-Buhari Almarhum, jangan dulu ah ya deh keluar dari mobil, mungkin dari masjid juga baru mau ke arah studio gitu Ustadz, ya dia masih sama Almarhum sempet cintangan gitu seneng gitu ngerti ngomongin dulu ah berarti gitu, belum belum sempet dulu juga iya gua udah ketemu, ganteng banget sama sunyi pasang mata gitu kan gua udah bangga banget gua terima yaudah gua sampe Bekasi, gua kasih tau kabarnya kakak Dewi ya kakak Dewi, ini ga lolos segala macem gara2 apa ya? beminyaak dari situ lu kan mau goreng kan? agak, sama gua cerita tapi di sini ketemu Almarhum Ustadz JV Al-Buhari itu emang yang kak Dewi mau? itu kan berarti lu, ini udah rasis sampe semua, lu ketemu UJ doa semuanya UJ doa uang gitu macetnya kalo gitu mah jangan datenya ke KDI itu datenya ke Islam, itu indah dia baru ketemu kan Dewi gak apa, mungkin yang penting-penting itu ketemu berkahnya ya iya mungkin pagi setengah lima itu dong iya, mungkin dari Salaman Umustad Jepri dapet berkahnya lolos dah di kompetisi FMD, FDM 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 Viva Dangdut Mania itu lolos dua kali tuh? itu mah ampe dua kali show gua disitu ampe dapet duit menang lawan jadi gua tuh perwakilan dari band yang menyanyikan Dangdut di cover gitu lagu Dangdut lagu Arafik cuman gua ganti pake bahasa Jepang iya, saat itu circle gua kan emang apa ya, dosen-dosen Jepang lah gitu namanya Mila halo Mila dia yang ganti lagu liriknya Arafik diganti bahasa Jepang jangan-jangan sama kan itu ganti tomo nisi naide chiga umono dayo pas ya, ini ya iya iya gitu ga percaya iya beneran boset temen gua jangan-jangan-jangan lu ga percaya lu ga percaya lu lu ga percaya biasanya kan kalo bahasa Indonesia diubah misalnya bahasa Inggris karena kan kepanjangan bahasa Inggrisnya iya ini mah pas banget tadi lu kan tomo nisi naide chiga umono dayo akaku cibiru ne chiga inae dao ngangguk lu ngangguk lu ngangguk lu ngangguk lu dia lagi dia lagi nih dia lagi nih dia lagi nih ngerti ngerti aja lu ngerti ngerti aja lu cuma enak bang cuma ada aja doang di ini iya tapi dan cuma ada keren maksudnya jadi bahasanya Jepang musiknya tetep dangdut kan bang musiknya dangdut iya gitu ngasih musik ya ngasih musik ya temen-temen penasaran kayak gimana iya nih iya nih بة gitar kamu bagus main yang bagus cuman gitar kamu kayaknya yang murah ya besok vendor apa itu kalau dia gitu ini vendor Jepang tapi bukan vendor yang mahal coba kamu pake vendor yang 30 juta itu pasti suaranya bagus wah sombong mal duh mau narinin dulu ٌ begitu dia saman dia kan belom punya iya bahada Seluruh anak-anak padeng Tapi sekarang kan saya deket sama anak-anak padeng Bisa kan dia bawa satu waktu Ikut VMD Eh VDM VDM menang disitu Pertaran pertama menang gua Berapa kali menang lu berarti VDM itu? Dua kali show Oh dua kali show? Salah satu band komunitas Jepang yang saat itu bikin ikut kompetisi dangdut Itu VDM kompetisi dangdut juga Jadi pas satu angkatan sama gua tuh ada penyanyi dangdut cowok Ada penyanyi dangdut cewek Terus ada grup, duo gitu kan Tapi dia nyanyi dangdut, tangguh doang band Bebas gitu ya bang Bebas silahkan tadi Yang penting lu berkreasi nyanyi dangdut gitu Maksudnya Menang lah gua beberapa juta dapet itu Akhirnya yang kedua gua kalah, itu kan pake polling Oh pake polling? SMS gitu? Lu kan, nah polling Polling! 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 Iya polling SMS gitu Mas polling, dia tampil ga? Polling gua kalah dah tuh Ternyata ini yang lawan gua tuh Gua kan sempet sejuara 1, 2, 3 tuh Tinggal penilaian kalah polling Soalnya yang ini tuh ada dari daerahnya tuh dibantu sama Oh lebih... Iya lah, iya 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 Banyak lah ya Bos-bosnya tuh Ini iya 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 Menang lah dia Menang! Gara-gara polling dari sana Nobar gua! Eh apa dia ada nobar di daerahnya bikin nobar gitu Yang lawan gua saat itu cewe cakep juga Gua bilang gua pake nobar juga ada menang Oh iya model jaman dulu kadanya juga Nobar-nobaran juga Nobar-nobaran juga Nobar-nobar juga kan sama kan Polling SMS segala macem Dari kota mana nih Ciamis Banyak yang polling kayak gini Betul Abis dari situ baru bang stand up? Dari situ baru kerja dulu Oh bang kerja? Iya, dari situ tuh kayak gua abis sholat Ya Allah ngapain gua gini-gini ya? Gitu maksudnya Sadar kayaknya Gapain Bener Bener Ya Allah ngapain sih begini-gini ya? Ya Ya iya ya Pak DI, ikut band apa segala macem Dan 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 daging Kau udah kayak tae gini Gapain ya ya Allah Akhirnya udah realistis Akhirnya kerja sama Kak Ipar gitu Kerja di? Kerja dulu ikut Kak Ipar Gitu kan di Kementerian gitu kan Di Budpar apa segala macem gitu kan Iket project-project Setelah itu pas di ujung-ujung kerjaan itu Udah mulai ngerasa kayak ada titik jenuh lah gitu Nge-ban-nge-ban udah Ini udah ngapain lagi gua ya? Baru ngeliat tuh Ada yang stand up nih gitu kan ada siapa stand up nih, belakang gambaran nih, mukanya nih si apa sih, apa namanya, Kikoy, Kikoy ya, Kikoy di stand up Jakbar, dikat rumah gua dateng dah tuh akhirnya ke stand up Indo Jakbar abang udah tau stand up apa belum tadi tuh? saya udah tau, udah tau, udah nonton stand up metro gitu kan udah nonton suci, udah cara penulisan abang udah tau? belum tau, kosong sekali tuh masih kosong banget itu karena lapar mungkin ya? karena lapar atau belum ada kontrak abang kalau karena lapar, saya mau bikinin makanan dulu nah iya bener, ada ada lah, saya bikinin dulu dah ada ngobrol mulu, kosong ya kan bener, 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 bener bikinin dulu ya, boleh, boleh saya bikinin nih iyaaa, kaki dua loh jatuh dong iya dong bener-bener oh baru bang stand up? betul, baru gua ikut stand up disitu masuk komunitas gitu ya pak? komunitas stand up Indo Jakbar gitu lu aja penulisan lu aja penulisan orang yang pertama gua lihat tuh Regen Regen gua panggil Indra ah? kadang gak kenal oh iya gitu Indra, ternyata pas gua tau sekarang itu Regen abu beritahu sekarang? terus sekarang? terus sekarang? terus sekarang? nanti udah dulu gua ngeran-dra dia nengok bong gini banget belajar dahulu disitu belajar lagi berapa tahun bang bang? gua terhitung cepet ya gitu kan, terhitung cepet gitu ini udah dateng bisa saya makan dulu? bukan nih kita makan bareng aja dah saya makan bareng-bareng iya aduh udah gak sabar yang punya lu bukan nih? mana? kau eh eh tukar, tukar udah tadi dulu makan lu pake semuanya ketukar gimana sih? iya tadi saya makan ini iya tadi arutnya lu udah gak usah kemari jadi ketukar semua iya sih cuman saya biasa disini bang rawan-rawan apa yang menakutkan? rawan apa tuh bang? rawan begal rauan-rawan 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 rawan-rawan apa yang sakit apa? ngomong-ngomong salah rawan tapi bang ini paling langsung rawan di jawa timur enak itu yang nombang hal di jawa timur di jawa timur di jawa timur ini sama nih kayaknya aku suka ada telur rata nasi kena yang nanya rawan-rawan apa? gitu kena yang nanya lagi kena si ada apa ya? rawan apa? aduh kita cobain dulu dah oh gitu biar kita tau jawabannya oke deh kita coba dulu aja nyau ngapalagi biar lagi makan nih aduh apa ikut ketarik saya? gimana bang rasanya? enak enak kan? iya iyalah indomie rawan pedas mercoi pasti bakalan enak iyalah oh uuh apa sih? awu-awu keinjak lu oh iya bener pedas ini pedas iya indomie emang selerakinya udah paling minum 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 ga ada yang mau tak ada yang tawarin begini ini nih udah udah semuanya ditukar iyalah 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 mau kecil kan? harusnya pindah maksudnya saya mau soalnya biasa disini bang oh lu biasa disitu saya biasa disini bang kenapa tadi awal lu disitu tadinya kan mau ada cerita ono oh tadi tuh terus pindahin deh bang Diki bisa minum lu ga? lu yang maunya pake jejaknya tapi enak tuh bang bener dah nah ini? iya itu tuh anu telurnya memang pake telur telurnya juga asin iya kan namanya telur asin iya masih lama itu bang ini ya kalo gua mana-mana diaduk-aduk gini baru dimakan kan? kalau jeruk-jeruk gitu? jeruk ini jeruk ini gua ga peras karena kan berasa asem ya jadi gua dimana gini aja dikuahin dikit tapi lebih suka anu gitu gua bak Diki makan maksudnya gua bak Diki makan maksudnya gua kan mau lanjut aja sih gua boleh-boleh lu ingin jangan dayak obrol loh orang lagi makan ga boleh bu itu pak Mali ya bang Diki ya tapi ngobrol mulu sih ini pedes sih bang? nih udah makan dulu dah iya udah makan dulu dah iya udah makan dulu dah iya udah makan dulu ntar ya iya bang satu kali aja nih biar enak aja nih emang kuahnya sedemen buka ini bagaimana ya? itu ada tinggal di scroll ke bawah kodenya 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 dia ga tau bang dia gini tadi kita nyok-kodenya kodenya kodenya iya sama gadget-gadget iya bener rada kurang hati itu udah ngobrol udah iya bang punya korek ga bang? ada saya ada mendingan kita ngerokok aja mendingan ngerokok aja udah entah hidau mie pedas lawan memang enak nih iya tapi emang nih bang, kalo stand up komedy itu yang menurut abang nih yang harus buat di pelajarin duluan itu penulisan apa kayak ininya bang kayak teletuk-celetukannya panjelen-panjelen ya bang? kalo menurut abang teletukan atau panselen-panselennya itu adalah kekuatan dari si persona dari stand up comedian itu sendiri. Tapi kalo masalah teknik penulisan itu penting kita harus belajar. Walaupun tidak ada literatur yang formal gitu, yang kita dapat dari purpose, memang tidak ada. Tapi dari komunitas itu juga, banyak kok teman-teman yang memang tahu lebih dulu, dan menguasai lebih dulu, kita bisa belajar sama dia gitu. Minta ajarin, mau minta ajarin gitu kan. Yang penting dimanapun kita, kita dapat ilmu. Teman-teman di komunitas itu memang support banget, seneng gua. Jadi ada orang baru yang lucu memang dirangkul gitu. Dirangkul. Dibilang ada 250 orang. Itu nih. Ternyata tuh kompalak itu tuh salah. Kompalak nih. Mana di Jakbar? Komunitas nih. Jumlah. Di sini. Iya salah deh. Salah, salah. Dirangkul lah kita supaya kita bisa. Berkembang juga. Nulis kita sampai bisa, sampai benar kita dipandu terus gitu. Kenapa? Kalau contohnya orang-orang kita nih yang mau belajar stand-up comedy, itu terbuka nggak sih bang buat orang-orang kaum awam, ibaratnya ke komunitas? Terbuka sekali. Terbuka sekali. Terbuka sekali. Jadi kalau teman-teman yang mungkin disitu juga kan banyak bukan hanya untuk yang ibaratnya pengen, gue pengen jadi entertainer nih, gitu kan. Terus masuklah ke komunitas bukan hanya itu doang. Jadi banyak teman-teman yang memang dari latar belakangnya, memang dia masih aktif kerja dan tidak mau jadi entertainer. Jadi dia pengen ngambil ilmu speaking-nya aja. Public speaking-nya? Iya, public speaking-nya gitu kan. Karena kan bicara soal stand-up kan itu kayak 70% kan public speaking, 30% itu penulisan gitu kan. Jadi tetap harus ada penulisannya gitu. Dan ngelatih orang untuk ngomong di depan orang banyak itu susah. Untuk keberanian dan supaya nggak agak. Mentalnya banget. Semangat sendiri dong ya? Iya, sendiri. Gitu. Ya kalau rahmen tau randu. Iya. Bener-bener gini dong. Aneh bang, ini bapamu tajam. Tapi saya dulu waktu belum kerja begini-gini bang. Sebelumnya kerja gono-gono. Enggak. Maksudnya dulu kan kerjanya kan anug kita makan. Enggak yang dihiburan begini. Iya. Yang ngeliat bang dik itu emang personenya ini banget. Kuat banget deh. Dari gestur tubuhnya. Gitu-gitu kan abang kan. Yang abang cerita apa yang polisi nilang orang Bandung. Oh iya. Di cium dulu sama dia. Oh itu jaman LKS tuh. Iya. Bang Diki emang udah, wah lucu banget ini orang ini. Iya, saat itu gue masih dibilang secara penulisan belum terlalu tajam banget di verbal. Tapi teman-teman banyak yang bilang, Dik lu ekot lu lucu. Bandingkan lu kuatin di ekot aja dulu. Awal-awal gue stand up belum terlalu kuat untuk penulisan. Kan verbalnya belum terlalu kuat gitu. Untuk penggunaan diksi-diksi. Iya, iya, iya. Belum terlalu kuat. Tapi gue kuat di ekot gue. Jadi gue kadang-kadang suka set up terus gue bawa ke cerita. Set up gue bawa ke cerita, punchline nya di cerita gitu. Di gerakan-gerakan gue gitu. Itu susah ga sih bang kalo belajar kayak gitu bang? Biasanya bang? Rata-rata buat pemula kayak kita-kita lah. Barat kan di stand up itu kadang-kadang, Kalo yang Dede liat ya kadang-kadang mereka tuh ada yang ngerasa kayak, Gue junior banget nih karena belum sampai ke titik itunya. Betul, betul. Itu belajar sih ga sih bang? Kalo belajarnya sih kita tuh ga dipandu sampe kita lucu. Tapi yang menemuin lucu itu adalah kita sendiri. Oh dari sendiri bang mana? Iya, kita cuma ga bisa ngebantu untuk bikinin punchline. Karena punchline itu kan nempel banget sama persona si komikanya. Jadi yang nantuin ciri khas dari punchline itu adalah si komikanya. Oh gitu? Kalo dari senior-senior kita di komunitas ga ngasih, Ini punchline ini pasti lucu banget. Oh lebih ke ininya ya bang ya? Misalnya setupnya mungkin? Betul. Kekuatannya tuh ya dari penulisannya. Kalo setupnya memang udah bagus, Atau nomin premisnya udah bagus, Nanti juga punchline nya bakal ketua. Bakal ngikut ya? Iya, kayak gitu. Tapi kalo abang bikin materi selalu dari keresahan, Apa cuma gara-gara abang penasaran sama orang, Kok ngelakuin begini terus abang bahas? Pasti. Kalo kita jadi senior komedian kan kita dituntut buat kritis gitu kan. Peka sama satu hal yang orang lain ga pikirin. Tapi lu pikirin. Iya gitu. Itu bukannya berat bang? Di otak kita bang? Biasanya bang? Ya biasanya kalo kita mikirin hal-hal yang relate, Yang sering kita lihat setiap hari, Itu ga terlalu berat. Ternyata kita bawanya point of view nya kayak gimana. Kayak gitu. Kalo lu ngebahas tiba-tiba keadaan keuangan ekonomi Cina, Ya tiba-tiba. Kita juga ga ngerti ga? Kita juga ga ngerti ga? Kita juga ga ngerti. Kita juga ga ngerti. Gitu lah. Gua embargo segala macam kita ga ngerti. Gua rasa sama Unicep ya? Aduh. Tinggi sekali ya. Tiba-tiba ngeri 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 ngeri. Soalnya nih materi bang Diki. Terus yang paling saya suka tuh yang ngebahas orang di hotel, Di kamar mandi bang. Eh hotel apa-apa tuh yang di kamar mandi ya bang, Sebelah-sebelah sama orang. Oh yang kebelet. Kebelet. Iya. Cuma gara-gara satu dilebarin sama bang Diki. Iya. Itu kalo itu dari beneran. Oh keresahan itu bang. Iya. Dari awalnya malah gua panjangin bukan dari situnya. Sebenernya kondisi aslinya beat itu adalah gua di kamar mandi itu. Yang pertama apa nih misalnya adalah gua ga suka sama orang yang ngeludah. Iya. Ngeludahnya terlalu sering gitu kan. Papu-papu. Iya cuicu mulu. Kwek cuicu itu kan. Nah itu kalo gua sering perhatiin ya kenapa orang ngeludah tuh Ada apa ya. Ada kwek ada cuhnya gitu. Pernah ga ada cuhnya gitu. Iya. Kwek doang tapi ga ada cuhnya. Iya. Kwek. Penasaran ga? Iya. Iya. Iya kan lu denger orang ngeludah kwek. Gitu doang. Terus kita nungguin. Anak kok kayak gini sih kan. Kok ga ada cuhnya. Ada cuhnya. Iya. Kayak udah cuh ada pasangan kan. Kwek cuh. Kayak pasangan pria wanita. Cakep jelek. Kwek pasangannya cuh mana lagi. Iya. Cuman nganti. Kwek. Kesini. Cawal dong. Cuman ga basah di luarnya. Aduh kwek cuh. Keluar sini ga sih. Tapi bo. Pinter Bang Diki ya. Gua salutnya bener. Ampe kepikiran. Dia ngebahas itu. Iya. Ya kan Bang Diki. Wah iya Bang Diki bisa kepikiran ya. Cuman gara-gara terus lebar kemana-mana. Iya gitu. Gara-gara sepele jadi kemana-mana. Betul. Itu kan ngelebarin sudut pandang ya. Namanya ya. Padahal kan inti krisahan gue tuh gue ga suka orang yang terlalu sering ngeludah. Itu mulai gue tulis tuh. Gitu kan. Udah dari awal sih tuh. Iya. Gue tulis-tulis gitu. Awal dulu semua belum ada lucunya. Yang penting gue set up aja dulu. Ini kenapa. Dari point of view orang. Setiap nongkrong. Pernah ga sih lu kalo orang lagi nongkrong tuh lu ngobrol sama temen lu yang notabene itu. Baru ngomong dikit udah. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Nah bang. Terus dapetin persona sekarang tuh ya. Dapetnya dari mana bang? Dapetin persona sekarang ya. Gitu. Jadi kalo bukan mendapatkan. Jadi memang personanya gini. Udah ada dari dulu sebenernya sih. Oh udah. Jadi dari jaman gue ngeband pun. Udah ada. Oh berarti emang ini bukan yang abang buat-buat ya. Ya emang begitu adanya. Emang belum meletek. Belum meletek. Sekarang udah meletek nih. Gitu. Belum pernah airnya sekarang. Belum pernah. Belum pernah. Belum masih putri begini. Ditarin. Gitu. Kadang kan ada persona yang dibikin-bikin bang. Aslinya mah kagak. Gitu kan. Gitu. Kalo gue bilang sama temen-temen juga kalo masih nanya. Di rumah kayak gini. Di rumah kayak gini. Gak. Gak jauh beda. Gak dibuat-buat gitu. Karena kalo di rumah kalo gue lagi niruin. Siapa-siapa gue tetep aja begini. Gitu kan. Gitu. Terus kalo yang ke cewek-cewek. Ya gue. Dari dulu. Jaman gue ngeband juga di komunitas Jepang. Gitu juga. Ya kan gue sering bilang. Di komunitas Jepang itu ada istilah. Namanya Bisonen. Bisonen tuh apa? Ehm. Apa. Cewek cantik. Eh cowok cantik. Oh. Bisonen? Iya. Di Jepang tuh kalo Bisonen tuh cowok cantik tuh lebih dihargai. Kalo. Dalam dunia entertain Jepang gitu ya. Kalo kita dandan gitu kan. Contohnya ini. Versailles. Gazzet. 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 Berarti dengan itu. Persona abang yang kayak begitu. Abang berarti kalo lagi ngumpul keluarga. Sering ini juga dong bang. Sering jadi penghibur. Oh iya. Bandutnya. Di rumah tuh bandutnya. Makanya kalo lagi ngumpul apa-apa. Lebaran apa lagi. Oh iya. Bulan puasa kelar syuting. Masih ada gue jadiin bandut. Ini bandut lu. Udah buka cinta air gue cinta banget. Ya iya. Buasa pul. Lagi ya kan sore malem lucu. Mulut semuanya. Udah sedar sedikit. Ya kalo lu Diki. Lucu banget. Lucu banget cincang aja ya. Lucu. Lucu dong. Gazzet. Gazzet. Lagi gak. Habis shalatis. Nyantut. Lucu dong. Hanying. Gazzet. Gazzet. Mau ketemu Diki cincang aja. Gazzet. 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 Gazz. Gazzet. Dilarang nenek nenek. Gazzet. 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 Diki ya udah tidur aja katanya. Gazzet, gak? Gazzet. Tiba lagi dikit ya. Gazzet. 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 orang Bekasi ke sana ya? nasib penasaran sama Bang Diki Bang Diki, lingkungannya Betawi yang gimana sih Bang? Betawi, gua bilang kalo gua bilang sih nyong secara pola pikir, kultur, atau cara bersikap orang Betawi dimanapun kayaknya sama mungkin yang membedakan tempatnya saja kayak nyong mungkin tempat yang di Bekasi kalau aku yang di Jakarta yang di Rumah Gisan jadi tidak ada yang Betawi Kampung, Betawi Kota jadi semuanya sama-sama Betawi cuman memang saat itu kalo di rumah tuh yang ngebawa banget berasa Betawinya adalah orang-orang tetua kita kalo anak-anak muda sekarang kan yang ponakan-ponakan gua kan yang udah gencet udah gencet, udah gencet iya gua memang kagak, iya gak jadi kagak ketemu iya gak ngerti iya gak ngerti jadi kalo yang gini-begini kadang gua nyambungnya sama orang tua-orang tua karena umur gua udah banyak jadi yang ngebawa banget di rumah tuh masih kebawa Betawinya adalah orang tua-orang tuanya kayak nyokap gua gitu kan kayak ncing-ncing gua tuh masih berasa banget kalo mereka lagi pada ngumpul itu kerasa buat Betawi banget iya lah gitu dari yang dibahas apa segala macemnya cara dia ngejokes cara dia ngobrol sama sesuatu sama lain sama keluarga itu masih yang Betawi banget gitu kalau yang kurang-kurangnya nonton kopi kadang-kadang gua pake pantun ada-ada-ada baik berlebihan sih itu sih kata bapak sering minta pantun itu tuh kata bapak? dia penjualan kontennya begitu iya iya sebenernya aslinya emang gak begitu gak begitu ya pak iya gitu tapi mau bisa silat juga ya bang? saya iya alhamdulillah kelar itu abang mau sanggar apa gimana bang? saya bukan di sanggar jadi memang di saya tuh masih apa ya masih ada darah roblongnya juga kan dari bokap oh udah malem bapak? iya Betawi roblong itu darah malem bokap bokap tuh memang udah kelar kalo dia emang udah punya emang dulu emang emang orang begitu dah iya 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 orang begitu dah di segenin gitu ya bang? iya gitu kan ya sekolah aja emang sampe SD kalo dia emang dulu SR kali dulu iya SR kali sekolah rakyat SR gitu kan tapi beliau tuh punya cita-cita kalo anak-anak lakinya tuh pengen banget semuanya bisa silat cingkrik oh cingkrik itu salah satu usaha gua bikin yang bikin yang bikin orang tua gua bangga dan itu emang gua seneng banget gitu sama silat itu kalo cingkrik itu berarti ada beda-bedanya ya bang? silat ya bang? banyak banget kayak yang cimande itu kan beda lagi ya? iya beda lagi itu mah cingkrik bang? ada cingkrik ada cingkrik ada ada beksi yang lebih mirip sama cingkrik ada gerak rasa gerak rasa? iya lebih mirip ke wingcun emang kan paduannya Cina gitu kan ada beksi ada kelabang nyebrang kelabang nyebrang? iya sama cowok kakar yang namanya lagi nyebrang kok silindus ya bang? kelabang siapa? kalo kelabang nyebrang itu yang gandeng udah banyak banget kan iya 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 silat bisa kan terus kanyi bisa lucu bisa lucu bisa iya yang belum apa bang? sekarang? yang pengen abang milikin? haji masya Allah haji atau umroh belum kasih undangannya nih insya Allah lah tahun ini bang insya Allah amin kadang kalo gua ngeliat ebel ebel kok bisa diundang sama Allah ya? wah kan kita juga kepengen ya padahal bener emang hikmah emang datang tuh hidayah tuh hidayah siapa? 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 itu yang gua bikin percaya sama islam tuh kayak gitu iya 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 kalau belum waktunya mah belum waktunya ya ya bahan itu bisa puluhan juta kita berewiswa segala macem kalau belum dipanggil loh belum dipanggil padahal segitu siapnya gua ya 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 tapi insya Allah baka Allah telaneduhin gitu ya mudah mudahan ya urlah mudah mudahan lah ya sama keluarga, seluruh keluarga besar temen-temen congolfool juga mendoakan ya amin abis tu bagus juga gitu kan bener aku liat komen-komennya di Congolfool ini alhamdulillah sepuluh sepuluh Baik, ho alhamdulillah Terima kasih ya Terima kasih ya Mbak Diki Mbak Diki kalo ga ada Mbak Diki mah ya Allah Masih nih Mbak Tongopo Saya ga yakin nih Mbak acara ini bagus ini Udah punya asing Penyegaran-penyegaran Mbak Diki Iya buat temen-temen semua yang nonton Banyak juga mungkin yang nonton PWK apa segala macem Tolonglah ini bukan repressmen ini Ini bukan menggantikan PWK tetep ada di hati kalian di kita semua Ini biar kalian lebih seger lagi Seger lagi Seger lagi ya Temen-temen ini Kalau Congorful ini bukan pembanding temen-temen Jadi pembanding ini Jauh lah jauh Tulus dari hati ingin memberikan yang terbaru untuk kalian semua Iya kan Terima kasih Mbak Diki loh Iya dong Tapi gue yakin kalo yang komen-komen negatif gitu Itu cuman Apa ya Ekstase dari sebuah kepedulian terhadap program kita Betul Udah tingkat tertinggi dia itu sangat peduli orang Kalo ga sayang maka bakalan komen Bakalan komen Ganteng komen itu yang sayang Jangan marah kita sayang yang komen Cium lu cium 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 banget Mbak 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 Ya gitu Terima kasih Berarti ini masih ngasih atensi ya Bener Bener Ini pokoknya nih Saya yakin nih bang di gig sini Kayaknya komen pedes-pedes udah berkurang Iya jangan sayang ya Jangan komen pedes-pedes ya Cuman ada manis pedesnya bang ini bang Bisa ga ngoni Yang ini Pedes-pedes manis Pedes-pedes manis Bisa ditolong ga gitu Pedes-pedes manis cium lu bapak Pedes-pedes manis kecuran Aduh Boleh ngelokok? Boleh dong Boleh dong Boleh dong Keren banget Ini mah fleksibel banget Tapi bener ya Gue bersyukur banget sumpah dah Kalo kerja kan kita pertama kan nyari nyaman emang ya Iya Nyaman Terus juga Meletak di dunia kayak begini Ketemu kan orang-orang langsung kayak Bang Diki Bahwa ini Pak Haji Bener-bener orang yang disaat kita lagi down secara mainnya gitu Orang-orang ini nih yang selalu Ya Allah Allah Yang ngasih kita semangat Bisa nyong gini 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 Terus juga ngebantu ngomong sama orang-orang yang tim-timnya Iya gitu Yang gapapa gini gini Ya karena kan kita dari Dari ya Sama di nyong nih kan gue sempet satu circle kerjaan bareng gitu kan Kayaknya dia lagi Lagi ngedown Biasa nih menten-menten Dia kan lucu Tapi kadang mentalnya juga suka don gitu kan Ya anak di pojokan Lagi mentain Itu gue kayak wide giant Unex Gini Merex Merex Maik Hai di kodekk kena nih Bu diapa ini lagi Dikodek bau Dikodek bau ga di kodek ya Itu Karena karu Kita tukar dia harus nyaman dulu sebenernya bener gue ngapasih? agak bang iya ngapa? agak kagak tapi gue udah cinta saya siapa? saya ini berak sendiri dong di jorok lunjung berak sendiri disini iya iya kadang-kadang suka begitu gue gini nih kadang-kadang suka Don segala macem gak usah nyong, kita main sesuai polisi kita dia nanya-nanya ke Pak Wendy sama kalo gue liat nyong juga gue ngerasa posisi gue dulu awal-awal dia ada sama ada dia juga bingung keset, kita mau ngapain itu udah ajak temen ngobrol, gak ada yang mau ngobrol iya kalo sekarang pada ngobrol dulu kan kita gak ada yang kenal segala macem kalo kita kan pusing kerjaan, kalo dia kan pusing perempuan iya bener 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 itu hasilnya itu hasilnya conghorbull kita suka jok-jok tamparan realita disini iya makanya sayang banget kalo nontonnya pake diskip skip lah jangan di skip iya oh iya bang kita masuk FPN wah gerundin apa nih VPN apa lu VPN VPN? iya wah buat Twitter buat dia gak? ah gak ada sih beda nih kalo nonton bukan di twitter kan? iya bang iya bang emang kalo nonton disitu di twitter shhh iya gak bisa siapa hi lah si media informasi conghorbull ntar iya gak bisa siapa nih iya gak bisa siapa nih iya gak bisa siapa nih iya nanya begini bang saya nanya begini saya pengen tau caranya bagimana karena gua juga ngikut temen gua gua tanya nanya gitu nyarinya langsung gak pake VPN ya mah kebuka iya ya gitu ini VPN itu beda bang video para netizen video para netizen kita baru tonton kita kasih tanggupan yuk iya ini dia bang mana nih? kulowok ya kulowok ya Allah itu mah bro nih bang waktu dimana bang? hmm? ini ada waktu kemarin disana bukan bang? PRJ PRJ bukan? yang hari minggu kan? gitar gua mahal itu iya 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 yang ditanya aja dikit gitar gua wakit iya bagi-bagi jeruk karena memang kita konsepnya adalah emang itu mau dikonsepin kayak gitu di atas panggung oh di atas panggung bagi-bagi jeruk karena kita kan namanya jeruks band oh jeruks band itu lagi musim jeruk kalo gua musim jeruk? ya emang gak oh tergantung ya band Sunda itu band Sunda mangga kan hahaha hahaha anggar iya 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 kalo ga fitur napa jeruk? apa yang terinfilasi dari mana? terinfilasi dari jeroks oh jeroks iya mani-manani manai-manani manai-manani jeroks dia nyanyi tapi kayak kayak ngeledek kayak ngeledek ini rasanya nyanyi emangnya ini gini kalau ada dia dan itu dia kayak aaah salah minum hobo lu kanno iya 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 mukanya nunjuk ih bukan gitu mu ke nunjuk jelek lu bukan nunjuk konsepnya memang kita menjadi jeroks kaw memang ada yang bilang ih komentar pedas yah plagtiat ih pelagiat apa yang mau dipelagiat pelagiat kan memiripkan beberapa bar dari nada dari aslinya iya ngerti gak sih ngomong pelagiat sebenarnya dikata pelagiat-pelagiat wadah Konsep plagiat pada tau ga sih sebenernya ga tau bang Iya, dikatakan konsep plagiat dalam sebuah musik itu ada 2-4 bar pokoknya Apa aja bang? Sama kak, ngerti sepertinya Dia ujit Dia ujit Jangan mewakilkan netizen biar dia tau Iya gitu kan, jadi miripin lagu, danada-nada yang mirip dipake dalam lagu gua yang apa gua yakin Ciptaan abang itu Padahal mah konsep udah masuk 2-4 bar itu lagu orang lain gitu kan Sangat mirip nadanya itu baru plagiat-plagiat Kalo gua mah memang yang dibawainnya lagunya Jerox Emang ini kan bentuk-bentuk kita sayang atau cinta sama band Jerox Padahal gua deket sama Jerox gitu Dan Jerox juga ada approval dari Jerox Udah lu, ini aja sampe disuper pake Baju-bajunya Jerox gua Baju Jeroxnya asli Gua dateng ke kantor-kantor ini aneh, kantor manajemennya di jaman dulu di Pondok Indah Di Pondok Indah? Dekat umannya, ini pak deh sama Dhani Oh iya iya Dari Cipinang situ Gua ngambil baju-bajunya bekas dia perform dulu Gitu Gua ambil-ambilin bajunya Sony, bajunya Wima, Iman Jadi pas gua perform itu pake baju aslinya Jerox Wih Zaman dia masih berjuang dulu Dikerdus tuh gua ambil tuh Dikerdus, ditaruh di kerdus Masih ditaruh juga Dari pas abis manggung belum dicuci, gua pake Iya Masih cuci dulu Saking ngepansel dia Terasa Wima, pake Wima Udah pake dah Gitu Saking senengnya gua Maksudnya abang tuh lebih seneng Jepangnya Hmm? Apa emang musika sih bang? Kalo berbicara soal Jepang ya Iya Wah gua udah cinta sama-sama aja Apa emang sebelum abang ngeband abang udah Ini banget sama Jepang gitu? Betul Betul, dari dulu udah Ya Masa kecil kita kan dihiasi dengan Kartun-kartun anime Jepang Iya, iii... Gua hidup dengan itu Gak masu Tau, kacanya pak Gak masu Bukan yang ngihit Gimang garis nih lo sono Oke Ini mohon maaf Ini gimana ya Pak Diki ya Kita nulisin dulu Pak Diki Gimana? Kita untuk Gua Ke lu dibagi ini ya Itu anak-anak kecil yang ngobrol Yang tau kita didepan TV Gini Kalo yang gede jadi di Pasar Rebu Kita gagah tahu Bener Iya Bedakang untuk pangguk Dari panggul gitu kan Tukang porter ya Gak ada waktu Minggu dia kerja kan Temu call lagi Terakhir sawi hijau Emang dari kecil Dari kecil seneng banget nyol Terus ada kepengenan gitu ke Jepang gitu gitu ya bang Iya pengen banget ke Jepang Alhamdulillah lokasi ke Jepang juga Tahun ini tahun kemarin Tahun ini dong Masih darah dingin Ih dia tauan dia nih Gak aja lupa nih Oh iya 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 Sempet ini sempet ke Jepang Hemat lah bubung ini bisa tanya Gantungannya Gantungannya pak Iya Stand up dimana pak Di manajemen Tokyo Bener nih datangin Stand up di sana bang Open mic gitu bang Lagi ada open mic ke sana Gitu kan Orang-orang Jepang Ada Engga yang memang orang Indonesia Ciganea Parung kuda Parung koret Parung serap Tau semua kan Disini tak gerak Cipondo Belakang green lake Iya Parung koret anjing Gitu Jadi kayak ngobrol waktu Pasar malam Jadi tau buat lokasi Tau buat lokasi Tau buat lokasi Oh orang-orang Indonesia yang Terjadi sonor Terjadi sonor Masuk ke komunitas stand up Indo Tokyo Diki langsung ngasih ini Masih kabar Manager gue Diki ke Tokyo Tadi gitu Ah Pulang Gue ke anak Dia kan menanti abang gitu ya Oh masti Apulang aja Dateng Hebat Gitu gue dateng ke Jepang Gitu Apulang aja Tapi gue ngabarin kan ke komunitasnya Maaf,nya dipegang aja Iya makan aja ini saya lagi gue akan bakar Jepang dong Soalnya Bang Digi juga ngajak saat itu Betul, lu ngajak lu kan Cuman emang gue kan boja aja rada rada Bagaimana? Gak sampean takut Gitu kan gue mau aja Masuk ke kereta Dia tau gini Gini malu kan gue Jadi kayak nuntuin orang ini ya Tua Ya orang sawan Ya Allah Satu impian yang Gitu tercapai? Iya the dreams come true juga Oh iya Iya seneng banget Happy nya 9 hari kan gue di Jepang kan Meninggalin istri gue juga Dan istri gue juga tau Gue tuh emang dari dulu pengen banget ngomongin Jepang Ngomongin Jepang Di Instagram yang gue suka itu yang Jepang Jepang semua kan Jadi pas gue berangkat ke Jepang itu Gue ngerasa kayak Wih nyampe gue Jepang Ada satu perasaan yang bikin gue kesel Pas gue nyampe di Jepang itu kan Ngeliat permukaan Jepang itu kan Belum melihat Karena perjalanan itu lama ya Udah di bejamjam gue di pesawat Terseksa gue Karena yang lain udah pendengar 8 jam gue doang Karena saking excitednya Saking excitednya melek gue Yang lain udah kayak ngehe Nyampe pelor semua udah Nyampe molor Wah enak banget gue bilang Ampun Sampai di bandara Sampai di bandara belum melihat lagi Di bandara kita berapa jam lagi Perjalanan stasiun Sengaja jam lagi gue bilang Aduh gila kapan sih Jepangnya Masih di Jepang gue ada gak sih Kayak ngerasa di bawah gini Kayak ngerasa di bawah gini Kayak ngerasa di bawah gini Di awan mulu Kalo kagak awan bandara Kalo kagak bandara stasiun Mana sih ada orang Jepangnya Permukaan bumi Jepangnya Belum nyat Udah gedek banget gue kagak nyampe Udah nyampe udah kesel banget gue nih Jam jam lagi lama lagi Yaelah Pas gue baru ngeliat jendela kereta Baru ngeliat rumah orang Jepang aja Udah sebegitu gilangnya gue Kayak udah mati gue semuanya rumahnya Nobita Semuanya rumah Nobita Tapi emang bentuknya begitu bang Ya gang-gangnya gue kata segala macem Pas gue baru nyampe Jepang Ngeliat gangnya aja ngasih lo Ada kayak pelarun-pelarun pipa di tumbuk-tumbuk Ada itu nyampein Ada desanya kan ada kota Nobita nya Ada distriknya Nobita tuh terinspirasi dari Emang ada kotanya Ya bener gitu kan mirip-mirip gitu Gak macem Nah itu perasaan gue tuh kan baru ngeliat gue naik dari Kita nyampe dimana emang Stasiunnya Lalu kan Taunya cik ini gondang dia Iya lo Iya begitu Gue begini gara-gara dia Ehm Iya 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 Kayak gitu jadinya ya Iya begitu jadi ADD ya Temen-temen yang nonton tadi pantun di skip boleh Di skip aja gitu Sampe datu gue Sampe jalanan jauh Gue sampe langsung disambut dengan ibarat dingin Wih Beda gak bang dingin emang disini bang? Beda disana mah jam 12 siang Gaget kita Gaget dingin Gaget Gaget ya Karena dingin Emang belum makan juga ada ke lantai Kita Abangnya silah Tandain manajer gue Abangnya ada udara ya Temen-temen apakah ini udara? Bukan kita belum makan daripada kakakak Mana beli es krim Enggak Enggak deh Enggak 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 Tau ga turun di amin Suka bikin-bikin apa dia Yang dikatakan Agak dengan Allah yang pernah nggak beli es krim Enam si gue ke atas dulu sih oh udah nyampe cepet part 2 berarti kan nontonnya part 2 kali lu udah beli ice cream ga? iya skip kali gitu iyaa kayak gila setau sih iyaa gua ngetik instagram beli ice cream kalanya beli ice cream ada cuma part 2 itu berarti part 2 mungkin kalian nonton part 1 nya gak nyampe selesai si dede itu nontonnya iya nontonnya kali iya gitu tapi gue main tebak-tebak orang cerita sih orang cerita sih ditebak iya kayak ngikut aja sih lu iya gitu kan gue aja penasaran dia cerita bagaimana waktu itu dia beli ice cream sota haun banget gua kata gitu iyaa ayolah gua ngumpetin charger handphone lu nonton gak bisa ngetes terus abang ke jepang abang mau ngeliat apa aja di sana bang? segala macem semuanya kulturnya kota-kotanya semuanya kan apa ya itinerary nya tuh kita mau kemana-kemana itu udah diatur sama manajer gua kita kesini jadi memang perjalanan pertama gua ke jepang jadi gue pengen abisnya di satu kota aja di tokyo aja di tokyo? iya dan tahun 2025 insya Allah gua akan diem dulu diem dulu diem aja cuman menurut saya gak kagik gua di sana lu bilang bang deki yang mana yang makan cilung makan cilung gimana makan cilung gak ada gua makan cilung di sana ya gak ada cilung di sana ya gak ada cilung di sana ya kayak gitu jadi apa ya nyong jadi penantian gua bertahun-tahun dari gua dari gua kecil gitu ya dari gua kecil gua pengen banget gitu ke jepang terus gua nyampe di umur yang udah setua ini kayaknya langsung terharu gitu gua juga iya 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 gua pengen nangit gitu kan ini dia keramasin dulu dong iya 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 kata-kata gitu kan orang kata sebelum syuting grooming dulu di situ di Tokyo gitu tokyo kemana-mana gitu gua gitu kan jalan-jalan makan makanan khas jepangnya cuman yang jadi masalah ada gua disana gua lupa bawa sambal ah? buat temen-temen yang punya rencana trip untuk ke jepang bawa dah saw sama sambal emang ga gua? kita kultur indonesia kagak ketemu pedes pusing nanti emang seneng ga dia makan pedes? seneng emang pedesnya bukan cabai apa? dia ngomongin bawa sabi bawa sabi bawa sabi bawa sabi bawa sabi saya ga mau gimana bawa sabi ga percaya takut ya bawa sabi ngomong gitu dia itu kuyak ya kan gua ya kan lu yang bilang bang desi bukan tuh Kalo dia ngomong Kalo dia ngomong Kalo lu ngomong dalam hati aja gitu lu ga percaya Padahal kita ga ngomong Saya ga ngomong Wasabi kalo ga tau garasi Wasabi Kalo dia ngomong gue mentahin juga Wasabi Soalnya perasaan wasabi Orang kaget, wah sabi nih Wasabi Oh bener-bener segituan ya Kalo kuah-kuahnya kali kuah-kuah Anu kali cukup BEMBEN! Di Jepang Malembang lu Malembang lu Senang salang lu Di bang nanya Kali ada di song gaada Gaada Cukup Nggak tau Ya Allah Ya temen-temen Gak ada yang temenan di sini Kemarin kagak pokoknya Cukup 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 kan nggak tau Tidak ada Karena disono ya mohon maaf Udaranya tuh dingin menyegarkan Jum 11 siang aja tuh bisa Sampai 16-17 derajat Buset Buset gue jalan sehari ada berarti 9.000 11.000 20.000 angga Bayangkan kata manajer gua Lah itu omong ngedek mobil Buset Perjalanan 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 Mas udah nyampe kononya Udah aja kali situ Masih ada satu lagi Satu lagi udah Iya Mas gue udah perjalanan disana Ketika gua menuju Menuju tempat-tempat yang bagus Itu cuma gua tempuh dengan berjalan kaki dan naik kereta Oh Yang bikin Menyenangkan disana di jepang ya Karena emang itu negara yang gua impikan ya Setiap spot-spotnya tuh gua foto gitu Ya kayaknya norak ya yaudah norak lah Karena memang terlalu happy se-excited itu Terus udah lama juga pegisono ya Udah aja udah ya Belum Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Udah Jadi pokoknya menyenangkan lah Menyenangkan Menyenangkan Ke jepang boleh silahkan gitu Ketagihan ga bang pengen kesana lagi Ketagihan gua tahun 2005 pengen kesana lagi Ketagihan gua tahun 2005 pengen kesana lagi Siap? Iya gitu Musim dingin apa panas bang misalnya? Apa gugur semi semi Musim apa dapetnya ya disana ya pokoknya Semi katanya bok Semi Semi katanya Ini udah pernah menceng nih temen-temen nih Ketagihan nih Ketagihan semi Musim semi loh tiap hari itu Iya Ya bener sopeng musim Semi 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 Sori kali Kayaknya itu akhir-akhir 2020 men show love pengen Misalnya lagi Misalnya lagi temen-temen Amin Amin Tapi kemarin Bini Abang ga ikut ya bang? Engga emang dia kaget demen Besok baru Kalo Bini gue bukan dasar yang kaget demen nih Demen kayak kucing apa aja di mentahin Dia mentahnya aja udah Kayak kucing bang Dibentah aja Mentahnya aja udah gue kasih mentahnya Engga ah mentahnya aja Kan kayak kucing mentah-mentahnya Tapi nih Bang Deki walaupun orang liat ya bercanda Tapi dia sayang banget sama Bini Sumpah Gua kalo ngeliat postingan-postingan Bang Deki Ini sama Bini Aduh gue jadi pengen gitu Pengen diposting Pengen diposting gue Nah Mas Maksudnya gue pengen Kalo punya pasangan Punya sih gue pengen romansi Bistu Bapaknya udah ada keluarga Bapak sendiri Minta posting sama keluarga Bapak Maksudnya Maksudnya Kalo gue pengen Kalo gue punya Bini Gue pengen Modelnya Rumah tangan itu kayak Bang Deki Mantis Alhamdulillah Tapi kalo dikomentarin lo engga lo Hah? Dikomentarin Kalo posting-posting Dikomentarin Maksudnya dikomentarin Harus siap dengan komentar Dengan komentar-komentarnya Kadang siap Kadang engga Nah Gak boleh harus siap Padahal harus siap kan Nah ini cerita asli lo Apa gimana Gak lu nih Bukan cerita asli saya Yang mana Maksudnya harus siap kan Dengan komentar-komentar Oh komentar-komentar netizen Bener Emang itu kita harus siap Harus siap Karena kita masuk ke komi Apa tuh? Komentar unik Yeay 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 Bener 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 Hari awal perbintangan kita Barukan ini Barukan ini Masuk ini Tuh ada Pak Deki sama Ya Allah Waktu lagi ini di puncak Itu dimana bang? Di puncak Berkeluarga besar ya Keluarga besar bini saya Gitu Amat keluarga besar saya Saya gabung jadi satu Apa itu komentar dari Siapa itu? Sabila Ya ini mah Allah ya Ada limanya S nya dikenti lima Eh kena lima bisa Pakai S biasa Kita juga bisa baca itu yuk Iya Apa tanya dia? Itu adik ipar Pak Deki Yang diajak sholat jumat Yang celana Pak Deki melorot Itu ya? Ada adik ipar gua Iya Iya Namanya Mahesa Iya Jadi kan gua sempet cerita Di Tonight Show gitu Gua selalu jumat sama dia bareng Setelah sempat gua melorot Lama abang? Iya Ya Sempat gua melorot Jadi gua perjalanan ke masjid Gua pegang gini aja nih Gua diketawa Jadi jaman masih gua Masih kan gua baru abis nikah Gua tinggal di mertua Aduh Jujuan Iya Ya gitu Jadi Lu siapa nih ya? Siapa nih yang ingin malu gua aja nih? Iya Ya gitu Jadinya gitu Ya itu bener-bener Abang pungut dong Tidak 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 Kalo kakak dipungut Siapa yang mau pulih? Iya Pasti mending gua gua pulih Kalo yang lain dipungut anak Bagaimana? Dipungut anak Iya Dipungut anak lebih gedein Bagaimana? Jadi pas gua sholat Jumat Itu emang udah jadi perjalanan Udah sampe sini Sampe paha gua pegang Gua benerin lagi Di perjalanan Di perjalanan tuh Nyampe lah masjid Udah gua sholat Mohon maaf Mohon ampun nih Sholat Udah sholat Rokat pertama Masuk rokat kedua Udah sampe sini nih Rokat kedua Aduh gua ruku Ini bukan sekedar ruku temen-temen Ini megangin sempak Oh gitu Terus ya Gini nih Suami Allah Ini gua pengen nih Ini kan kain Ini sempak Sebasin ini wala-wala Iya gitu Jadi pas gua udah tahian akhir Panta gua dingin Tuh namanya BNU Namanya Apa tuh? Biji nempelin Ubin Nyess nyess Gini banget nih kayak Gini Pas diri nyeplak di Ubin Masuk begini lagi nempel lagi kotak Ya aduh Dungguin orang sepi baru gua benerin itu Jadi pas gua tahian itu udah di sini sebenernya Jadi gua masuk dulu Tangan gua kesini Benerin dulu Tapi sekarang gua lamda sempaknya masih ada itu Eh bener Kira ini dulu Emang sengaja Gua pengen buat surat Jumat lagi pagi tadi Masih impan buat kenang-kenangan Ada lagi kan nih Ada lagi nih Apa nih Baca Dede Lu kan tau banget Mik Mik Wops Melulis siapa nya Meragil Mahardika Lu di milipin mulu Meragil lah setan mata Ya Allah iya Ini dong Meragil sih ini Ini kan laki bin Yaki bin mana yakni mana Silahkan aja Pilihan dia tuh Iya Pilihan dia tersedia Jadi dia Gitu Nah ini komentarnya mana nih Ini dipupus Di blur gitu Bang siapa nyerang gitu Bang lu jawabannya Kagak orang jadi pada mirip-miripin gitu Ah kagak kalo waktu emang Ya katanya mirip-mirip gitu Udah banyak nih yang komen-komen tuh Di instagram gue bilang Ya silahkan aja gapapa Gitu selama komen-komen kalian mau hibur Ini oke Ini oke Oke Ada lagi ga? Apa nih? Ya ilah-ilah lagi bercanda-canda itu Bukan apa tuh romantis kan? Iya Kok ga makeup banget? Iya Lu ga bawa ke gua sih Engga seolah sih ngeliat postingan dede itu Iya begini Sedih banget sih kalo gitu bang Gitu bang Lah kok bibirin kesona kok Gitu Orang mah asap lu Iya Jadi sebelum asap udah bibirin lu Atau mau bubur di sini? 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 Atau aku diisit Diisit aja Apa isit ya? Gusit Gusit Ya Allah Iya kaya gini ini lagi lebaran Lebaran kan? Iya Ini buat kebutuhan foto aja sih Selesai foto kan saya di jorokin Pangel Pangel Kan bangku kosong Ga usah ngadi-ngadi Kan bisa menunjuk kerembahan ke sini Ini buat kebutuhan foto aja Buat kebutuhan foto aja Biar orang daten romantis Gitu 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 Tuh ya kan Sumbuh mulu lagi di Tuh bang Emang abang dirumah pun romantis begitu kan bang? Bukan cuma postingan-postingan kan? Alhamdulillah Masih Ya terjaga yang seperti ini Ini pas lebaran Ngumpul keluarga Karena setelah ini nih Capek banget ini gua Apa? Kan Apa ya Open house Oh siapa aja yang dateng ya? Jadi Awww Pagian yang kenal Sudah aja ga Keren Rame banget Udah Agak bisa istirahat gua Ampe juhur Nyokap gua kan disitu kan masih Apa ya Ya Guru dah Oh iya Ngajar Belum anak muridnya dia Dia kan ada majelis juga di rumah Gitu kan ngajar Kalau nyokap gua kan masih ingin aja sampe sekarang Di umur yang tua Jadi dari aneh muridnya dia Semuanya kan ketemu Cing ngaji Mau ketemu diki Iya tuh ada tuh diki Gua lagi tidur dibangunin Gua lagi tidur dibangunin Gua lagi tidur dibangunin Gitu kan Risiko ya? Iya tapi gapapa Happy lah Setahun sekali Jadi ketemu saudara Abang juga kan jarang di rumah kan? Iya jarang banget di rumah Gitu Happy lah Tuh Ada lagi? Oh ini dia yuk Wih ini dia Keluak asli Iya Pedesnya pedes banget bener Enak banget lah bray Mantap itu Itu yang gua pengen Yang gua bilang tadi Gua banyak mencontoh dari Bang Diki Amin 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 Udah gitu Bang Diki nih Setau gua ya Ini malah dikit ya Ya Bininya mau apapun Diturutin sama Bang Diki Iya Gitu Bagus Kan karena Kan jadi sempet gua ada di Fase-fase Atau di Era-era Zaman gua Perjuangan Pas baru-baru nikah? Iya Gitu kan Pas dia minta ini Kaga bisa Emang bang ngerasain itu? Iya Pas baru-baru nikah mah buset Gua nyong Ngerasain sebenernya Setau lagi nih Ini orang-orang Gua tinggal Gua ga tau gua Susah-susah aja Ini udah beda jauh Segitu ngurangnya Bisa gitu Kayak tinggal di sebelah gua tuh Udah bang Udah bang Gakak bisa bang bang Gakak bisa bang bang Gakar bang bang Gakar bang bang Gakar part 2 aja bang Gakar part 2 aja bang Kayak Kami ga ga tau nih Bang Diki Pak Nika Pak udah stand up wambini Udah banyak job gitu Masya Allah Pas abis nikah Memang Allah coba lagi Begitu Ngambok 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 Minta di tegar Beli bensin bertambak dah Gak bakar Gak bakar Ngambok terus lu Gak bakar lu Gak bakar Gak bakar pake bertambak Iya Maal banget hidupnya Susah Pas lagi abis burung nikah mah nyusap udah Susah mau beli apa-apa susah Gitu maksudnya Terus gue diminta Yang minta ini Gak bisa Gak bisa segala batu Terus kayak Meja nya masih ada tuh Yang meja gue beli di Aku Laku Iya bang Nyecil sebulan itu 175 Meja makan Iya Berapa kali terus Sebulan Eh 6 bulan apa 8 bulan gitu gue nyecilnya Oh bang sempet ngasihin bibi itu Iya Tapi paling parah bang Ngerasa kan Karena karena kasur gue baru pindah juga Terus diubin Kan Dua tahun pertama abis nikah pindah di Rumah Mertua Iya Itu masih ada kasur Bekas adiper gue Gue masih tinggal disitu Nah 2 tahun kemudian Eh iya abis 2 tahun itu gue pindah Iya kita ngontrak dah gitu Belum punya kasur Oh kok kok ngontrak Belum iya Maksudnya gue belum punya kasur Tidur aja di bawah Di bawah Tertanya Gak kan di bawah Adi Menyakuti Salah Aneh dia Coklat Udah Tidak beneran Di bawah aja dia Aduh Terserah Ternyata 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 Kalo gue makan makannya Gak tau gue tanya Gak tau gue tanya Iya Gak tau di bawah Gak kasih tau Gak tau di bawah Gak tau kan gue yang tidig Gak tau punya kasur gue Gak tau di situ Gak tau di situ Gue punya kasur pertama di kasih UUS Dikasih Bang UUS Iya Kasih Bang UUS gue Kasur Kasur Kasih kebanjiran di Tampua dulu Masih ada Cepelkan air Masih ada tugasnya Udah kalian Udah kalian udah ngomongin Udah kalian udah ngomongin Udah kalian udah ngomongin Semoga nama Diki Iya Makasih makanya Semoga sehat selalu Mas Diki Diting Selamat saat Djamu dan Diki Telah Biman Kocak kocak banget Alhamdulillah Semoga Bang Uus Jadi Om N咤 Amin Amin Ya Allah Terus juga ini Cepet dikasih ngomongan Amin Itu namer satu tuh Minta duanya Terus juga cepet-cepet Dipanggil Buat pergi umroh Amin umroh, saya malu sama ebe lah kalo itu iya, 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 iya terima kasih buat temen-temen semua jangan lupa nih ini acara Congorful mantep juga nih mantep, makasih lagi segi dulu hiburnya kalian bisa komen negatif sayang banget, sayang banget bawa energi mendingan nonton saja ya kan keren terima kasih banyak buat colik yang selalu setia nonton Congorful siapa? kaget lagi nih, kaget lagi nih apa sih? colik 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 comor-colik oh iya 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 buat sobat colik semua kok gak ada gerakannya gak? udah ada gerakannya udah ada gerakannya gada 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 buat temen-temen colik dulu gada 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 asik nih asik halo cah ya sik 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 udah enggak sayang udah berdiki asik Ayo.. Ya Allah.. Sungguh menyenangkan anak ini Makasih banyak ya Bang Makasih banyak Makasih banyak Kalau salah-salah kata apalagi tadi saya tahu banget itu Banyak Salih Terima kasih Jangan lupa di-subscribe, di-comment, di-like, di-share Dan jangan lupa tonton terus channel HASS KREATIVE Kami bertiga Pak Petunur Dede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dede Sunanda Saya Inyong Saya yang orang yang gue suka dia Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Thank you Pak Dede